Jawaban menohok Gibran soal Pilpres 2024 diulang, apa minta diulang sampai menang, Gibran Raka Buming Raka memberikan jawaban menokoh atas permintaan Kubu Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar, Amin, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD untuk melakukan Pilpres 2024 ulang. Selain itu, Kubu Amin meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres karena merupakan sumber masalah dugaan kecurangan saat pelaksanaan Pilpres 2024. Sedangkan, Kubu Ganjar Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran sekaligus. Permintaan tersebut disampaikan setelah dua kubu tersebut mengajukan gugatan PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi MK. Gibran mempertanyakan permintaan yang diminta Kubu Amin dan Ganjar, Mahfud. Misalnya nanti diulang terus jagoannya kalah apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Jelasnya saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin, 25 Maret 2024. Permintaan Kubu Amin dan Ganjar Mahfud disampaikan karena pencalonan Prabowo Gibran bermasalah. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK yang mencopot eks-ketua MK Anwar Usman menjadi salah satu bukti yang dianggap memperkuat pencalonan Paslon 02 bermasalah. Belum lagi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang menjatuhi sanksi pada Komisi Pemilihan Umum KPU. Menurut Gibran, semua persoalan sudah ada mekanismenya sendiri. Ia mempersilahkan kepada kedua Kubu untuk menggunakan mekanisme tersebut. Sekali lagi kalau ada yang kurang berkenanan silakan melalui jalur yang sudah adakan sudah ada mekanisme sendiri. Jelasnya, ia pun Enggan menyatakan apakah pemilu perlu diulang atau tidak. Gibran hanya mempersilahkan jika ada yang tidak puas dengan hasilnya untuk menggunakan jalur hukum yang sudah disediakan. Ya dari Paslon 01 dan 03 jika ada hal-hal yang kurang berkenan sudah ada jalurnya masing-masing, monggo tuturnya.